Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya teman-teman Porsat Tracker Indonesia Di kesempatan ini saya mau berbagi sedikit Di depan saya ini sudah ada Gardiner Oracle Hari ini saya akan membahas tentang Gardiner Oracle Banyak teman-teman yang bilang kepada saya Banyak kasus kalau Gardiner Oracle itu Gimana ya gagal upgrade Gagal upgrade sehingga Bisa mengakibatkan mode on Atau cuma ada lampu merah di sebelah sini Mode on tidak bisa hidup Cuma mentok di logo Itu diakibatkan karena gagal upgrade Bisa juga karena tegangan arus listrik yang kurang stabil Nah maka disitu saya mau menjelaskan kepada teman-teman Yang belum tahu bisa tonton video ini sampai selesai Yang sudah tahu Apikan video ini Oke kita akan mulai Saya akan buka ini ya Gardiner Oracle ini Saya mau buka dulu Menggunakan obeng Dan saya nanti akan menjelaskan Solusi dari mode on itu Gimana caranya Siapa tahu ini bermanfaat untuk teman-teman semua Jika kalian sudah pernah Atau sudah tahu caranya Bisa abaikan Jika yang belum tahu caranya Simak video ini sampai selesai Ini adalah mesin dari Gardiner Oracle Ini power supply PSU Dan ini MPEGnya Nah kali ini saya mau menjelaskan Kenapa mode on itu sering terjadi Dikarenakan salah upgrade atau Memang aliran listrik Atau tegangan listrik itu kurang stabil Sebelumnya banyak orang itu Menganggap kalau mode on itu adalah IC IPROM Ya IC IPROM disini IC IPROMnya Tapi jangan berburuk sangka dulu Kalau IC IPROMnya itu rusak Karena bisa juga terjadi karena Dikerusakan power supply ini ya Power supply ini biasanya rusak Kalau mode on Itu bisa diakibatkan karena kerusakan Seperti ELCO Nah ELCO Yang keseringan terjadi adalah ELCO yang ini Jadi Teman-teman itu sebelum menuju ke IPROM Bisa mengecek ke PSU terlebih dahulu Jika PSU ini sudah Normal Tidak ada kendala Baru menuju ke IPROM Kalian bisa ganti IPROM Atau kalau IPROMnya masih bagus Kalian cukup copot ini Atau flash Menggunakan USB TTL kesini Atau dicopot Menggunakan USB programmer Dan jika AC IPROMnya ini rusak Kalian ganti Dengan seri yang sama Karena ini menggunakan 8 MB Kalian bisa Menggunakan seri 25C64 Kemudian flash Menggunakan Menggunakan Ini USB programmer USB programmer Ini untuk flashing IPROMnya ini Nah Caranya IPROM ini Dilepas Kemudian Diletakkan disini Ada video saya Sebelumnya Untuk tutorial nge-flash Menggunakan IPROM ini ya Silahkan Lihat-lihat Di channel saya Jika Dipastikan Ini sudah Di flash Dan kemudian Dipasang lagi Di MPEG Nah Itu Silahkan dicoba Dan Pasti akan Menyala Menyalanya Ini Kemarin Kendalanya Kendalanya Adalah MPEG Karena saya sudah Mencoba Untuk cek PSU Dan Ternyata PSU nya normal Kemudian Saya cek IPROM nya Ternyata IPROM nya yang error Dan saya Flash Ternyata Waktu saya Nge-flash itu Gagal Karena IPROM nya Yang rusak Kemudian Saya mencoba Untuk menggantinya Dengan IPROM IPROM Ini 25K64 Dan Saya Flash dulu Menggunakan ini Kemudian Saya pasang Kesini Dan akhirnya Bisa Nyala Ini Saya tes Ya Saya akan Mencoba Menghidupkan Receiver Ini Tekan Tombol Saklar Saklar Belakang On Dan Coba Dilihat Masih Mode On Dan Tunggu Beberapa Menit Nah Ini Tanjanya Mode On Ini Sudah Sudah Sembuh Atau Sudah Berhasil Flashing Ini Untuk Tutorial Flashing Kalian Bisa Lihat Lihat Video Saya Sebelumnya Dan Controversing Itu Sama Aja Tapi Cuma Beda Di Firmware Atau Software Dan Terima Kasih Untuk Teman Teman Semua Sudah Mau Menonton Video Kami Dan Untuk Dukungannya Kalian Saya Saya Minta Untuk Like Video Ini Dan Subscribe Channel Saya Supaya Saya Bisa Kreatif Dan Mengembangkan Tutorial Seputar Dunia Parabola Ataupun Dunia Elektronik Lainnya Terima Kasih Kepada Teman Teman Forset Tracker Indonesia Parabola Indo Sampai Jumpa Di Video Saya Berikutnya Terima Terima Terima